Dan kami ingin mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas pada hari kedua Edo Fitri di kawasan Puncak Jawa Barat. Sudah ada reporter Rosaline Oca yang akan melaporkannya. Silahkan Oca. Ya, good people dan juga rahma, seperti inilah suasana dari kawasan Puncak Bogor, hari kedua dari Lebaran 2022. Seperti yang bisa kita lihat untuk cuaca sendiri saat ini, good people menunjukkan cukup cerah. Dan juga good people untuk volume kendaraan dan arus lalu lintas ini memang terpantau cukup padat. Dimana sejak tadi pagi antrian kendaraan ini sudah terjadi sejak dari tol Ciawi menuju ke kawasan Puncak Bogor. Sementara itu kemacetan terparah ini terjadi mulai dari kilometer 45. Nah, good people kalau di hari-hari sebelumnya bahkan hingga hamin satu Lebaran, ini arus lalu lintas di Puncak Bogor masih dalam keadaan normal. Namun demikian, sejak kemarin, khususnya hari ini, peningkatan volume kendaraan ini terjadi secara signifikan. Seperti halnya data yang kami himpun dari saat lantas Polres Bogor yang mengatakan bahwa sejak tadi pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kemacetan sudah terjadi. Nah, good people untuk berkaitan dengan pengurayan kepadatan, ini sejak tadi pagi tihak kepolisian sudah menerapkan sistem one way yang diterapkan secara situasional. Nah, kalau berkaitan dengan sistem pengamanan, good people ini terdapat empat pos pengamanan pelayanan terpadu, di mana di dalamnya juga di sekitarnya terdapat layanan vaksinasi, sehingga good people yang ingin melakukan vaksinasi pertama, kedua hingga booster bisa mengunjungi posko-posko terdekat. Good people setidaknya ada terdapat sekitar 180 personel yang disebar di 26 titik siap mengamankan lalu lintas. Sementara itu, secara keseluruhan di Bogor sendiri, setidaknya terdapat sekitar 2.000 personel terdiri dari gabungan TNI dan juga Polri untuk pengamanan periode Idul Fitri tahun ini. Nah, good people juga kita bisa melihat bahwa memang setiap tahun, setiap libur panjang, ini kawasan puncak Bogor menjadi salah satu destinasi favorit. Khususnya seperti tempat yang paling sering dikunjungi adalah Cimori Riverside, kemudian juga Taman Safari, dan juga ada Pasar Cisarua. Nah, good people untuk itu juga pihak kepolisian ini untuk menghimbau agar terjadi perjalanan yang lancar, yang aman dan nyaman untuk bersama. Ini pihak kepolisian menghimbau agar warga yang ingin mengunjungi puncak ini untuk menaati rambu lalu lintas dan juga menaati protokol kesehatan. Good people, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya ada rakan saya, Vika Ramadhani, yang akan melaporkan langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Silahkan Vika dengan laporannya. Ya, Oca, Ramadan juga good people masih dalam suasana libur lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Dari kota Yogyakarta, di pusat-pusat kota terpantau arus lalu lintas masih kondusif, seperti salah satunya di kawasan Tugu, Yogyakarta, dan juga area jembatan kewek menuju ke Jalan Malioboro, Yogyakarta. Nah, good people di tempat saya berdiri saat ini, tempatnya di kawasan Malioboro, yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit dan juga ikon pariwisata dari kota istimewa. Terpantau cuaca di siang hari ini cukup terik. Kendati demikian, teriknya suasana siang ini tidak menyurutkan minat atau antusiasme dari wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Malioboro ini. Good people, Oca, dan juga Rahma, untuk situasi lalu lintas sendiri, hari ini tertantau ramai lancar, tidak terlihat adanya penumpukan atau kepadatan di jalan utama kawasan Malioboro. Kendati demikian, pihak Satlantas Polresta D.I.E. telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas jika nantinya terjadi kepadatan atau penumpukan kendaraan dengan menutup kawasan Malioboro dan mengarahkan kendaraan-kendaraan untuk bisa melalui jalan pasar kembang. Ya, Rahma, Oca, dan juga Good People untuk di kawasan Malioboro ini sendiri, situasi lalu lintas didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang berplat variasi atau ada yang datang dari dalam kota dan juga dari luar kota. Saya dapat melihat ada beberapa kendaraan berplat Jakarta, Bandung, Surabaya, dan dari kota-kota lainnya. Nah, Good People bagi Anda yang mungkin sudah lama tidak ke Jogja ya, jika Anda datang ke kawasan Malioboro terdapat pemandangan yang berbeda karena biasanya di kanan-kiri jalan dipenuhi dengan pedagang kaki lima yang menjual bermacam souvenir dan juga oleh-oleh khas Yogyakarta. Kini untuk teras-teras toko yang ada di kanan-kiri jalan Malioboro ini sudah tidak ada karena para pedagang kaki lima sudah direlokasi di dua titik utama, yaitu di teras satu yang lokasinya ada di samping Hotel Inagaruda dan juga teras dua yang berlokasi di seberang Pasar Beringharjo. Jadi Good People yang ke sini tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir, yang masih ingin tetap belanja bisa langsung menuju ke dua titik tadi. Nah, Good People jika Anda ingin berlibur atau merasakan pesona Jogja di kawasan Malioboro, Nah, Anda bisa Good People untuk mengarah ke beberapa kawasan titik parkir yang tersedia di Taman Parkir Ngabean dan juga Taman Parkir Abu Bakar Ali. Tersedia juga beberapa area-area yang bisa dijadikan lahan parkir di sirip-sirip Jalan Malioboro, Yogyakarta. Good People, saya ingin mengingatkan tentang adanya aturan di suhub yang menutup kawasan Malioboro yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan sejak pukul 6 sore hingga pukul 9 malam. Ya, Good People, saya ingin tetap mengingatkan nih, untuk Good People yang ingin berlibur, tetap patuhi protokol kesehatan dan ikuti anjuran pemerintah dan juga jangan lupa untuk terus update informasi terkini. Ya, Rahma. Terima kasih, Fika Ramadhani dari Malioboro, Yogyakarta. Dari sebelumnya juga ada Rosaline Oce dari kawasan Puncak, Jawa Barat.